ya kalau ini sekunder ini teman gak ada hubungannya sama listrik sama pasir listrik sama seperti yang ini gak ada hubungannya jangan salah ya teman ya gak ada hubungannya oke teman video kita kali ini tentang terapu teroid atau terapu donat ini kalau teman punya stafol stafol model gini kalau udah rusak ambil ini juga pokoknya kita ngecas aki teman teman ini untuk satu aki mudah ini nah ini otomatis hasil voltase regulator kalau model gini ini N1000 teman ya kalau memang memang perlatannya disini semuanya gak bisa dipakai jangan dibuang ya temannya ambil terapunya ini sudah kita rakit ini teman ini sudah 10 tahun ini teman kita pakai ini besar apinya tuh ini untuk satu aki ini sebentar aja ngecasnya nih teman paling 20 menit cepat coba kita tes ya temannya apinya wah besar apinya nih teman harusnya nih sinyalnya nih wah kalau ya teman kalau udah mau ini kelihatannya udah tua tapi sudah kita modifikasi untuk gas jara jara aki ini lama sekarang nih nah ini terapunya teman ini ini setiap terapunya ini pasti kita jelasin dulu teman pasti ada pasti untuk AC nya pasti ada di tengah udah di tengahnya nih pasti ada udah paham nih teman terus ini dulu wah pas diri tengah nih kalau tropotroid stabilizer jadi kita mempat tropo ini karena seluruh konten kita atau tutorial kita semuanya yang bekas teman ya barangan bekas tapi bisa bermempat lagi teman itu gak jadi sampah kan kalau kita cari yang baru susah juga ya teman belum ada modal karena kita ini belum sukses nah ini teman ya cuma kita jelaskan sedikit pasti ada ini kalau tropo stapol stapol otomatis regulator pasti ada di tengah ini maksudnya AC nya listriknya nah ini ini tengah ini yang berhubungan kayak arang ini teman ini arang nah kita lihat dulu ya teman ya ini ini kita potong dulu disini sudah lihat ya teman apa perlu kita gambar dulu untuk mencari polnya nanti kita gambar dulu ya teman ya kita gambar dulu nah model ini gambarnya teman harus kita gambar biar jelas oke nah ini ini dan bisa bermanfaat ya teman ya teman ya ini 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 umpam hanya kirinnya nih teman ya teman ya teman ya teman ya teman ya teman lihat ya ini liliternya ini ini liliternya ini 0 nol pol ini nah disini 110 pol kelihatan ya teman ya teman ya teman na nah ini ini kumparan yang diluar ini yang ini teman nah yang ini yang ini kumparan dalam oh iya kumparan dalamnya ada dua ini ini kumparan yang di luar ini kerennya mudahkan teman paham ini 110 ini ini 220 volt ini volt ini volt ini volt yang ini yang ini ini volt 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 kabelnya ini kabelnya ini arangnya ini bisa kesini kesini nanti yang mutarnya arang ini teman rotornya ini di nombongnya udah paham? biar tau ini putarnya sini bisa nah arangnya ini bisa kesini bisa kesini sampai sini ini ini AC 0V AC ini ya teman nah oke ini AC 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 ini AC juga ya kan teman nah ini sekarang kita kita satu lagi supaya teman paham biar paham ini ini Ceren ya agak apa ini Ceren Ceren Cerennya Traputroid ini 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 lilitannya ini yang di luar ini yang di luar luar ini dalam ini yang dalam ini lol 110 volt volt 220 volt masih ini 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 duduk lupol ini kan kita putus ini teman nah ini 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 langsung ini langsung kita praktek ini putusin kita potong disini ini kan 220 nah ini sudah kita potong sudah kita potong yang yang dari ini timbulnya model gini ya teman ini mudahkan kelihatan ya teman ini nah ini kan kita tes dulu pakai multitester digital kelihatan teman semoga teman lihat kita taruh X100 ini sini ya lihat ini shot teman nah ini shot ini ini sebelum kita ini nah ini shot nah supaya gak shot listriknya disini atau pasir listriknya nanti lihat ya teman ya hanya jangan di skip teman ya supaya ini gak shot nah ini teman kita kita potong kita potong lihat ya teman nah ini kita potong kan ini kan gak ada sekunder maksud kita terapu load ini biar ada sekunder primer ya masih shot kan nah kita potong disini lihat dulu ya teman teman skip nah potong gini nah potong nah gini kalau teman nah potong nah gak ada listrik kan berarti yang listrik ini baterai disini gak ada shot lagi teman soalnya kita sudah potong sudah potong disini supaya ini gak kita tarik gini teman ya oke ini gak shot soalnya sudah kita potong disini setiap terapu droid yang untuk stafol stabilizer stafol stabilizer pasti listriknya ada di tengah gini teman ada tengah begini potong aja di tengahnya supaya sebelahnya nanti kita jelasin nah ini jadi kabel yang ini kita kupas teman pakai ini kita kupas ya pakai ini kita kupas disini aja kita kupas kita kupas kita kasih ini tanda ini kira-kira potong potong masukkan ke dalam emang aman teman apa aku bilang jangan dirubah-rubah ini yang disini ini biar aja gak usah kita ambil cari yang baru oh ini bekas ini biar sama warnanya teman oh ini dari arang tadi biar sama warnanya upas krikir gini ya gak apa soalnya ini kata bakat disini kita sodara kita sodara disini nah sudah ini gak masuk sini kita gini kita pakai selang masukin selang ini kira disini potong sini nah dipakar ya teman aman abarti sini potong kita kepas kabelnya nah sudah kita tes nah ini listriknya berarti yang kita pakai sebelah sini gak ada hubungannya ke listrik teman jadi nah ini kita rapiin nanti kan bagaimana rapinya ya teman ini jadi sekunder ini teman ini sekunder ini pakai sikat kawat bersih ini gak mungkin shock ini teman karena ada celahnya kelihatan ada celahnya masih gak mungkin shock soalnya kita sudah pakai yang model gini hampir 10 tahun gak pernah ada gangguannya oke teman nah kita lanjut ini soalnya ini kan lanjut gambarnya gak teman ngerti ini lanjut gambarnya ini kita potongkan kita potong maksud kita gambar lagi nah jadi begini ya kan teman ini belum kita potong jadi begini kita potong ini tadi arangnya ini maksudnya kita potong nah ini kan masih ada arang kita gambar lagi disini masih nih jauh-jauh sini kita ngambil kertas satu kan nanti teman kita gambar disini lihat ya teman anggap ini keren teren teren lagi ini ini kan yang ini tadi sudah kita potong kan model ini nah ini sisanya 0 0 pol 110 oh iya 110 pol ini 220 pol ini kan gak ada hubungannya lagi kesini teman kan sudah kita potong ini yang kita ngambil untuk sekundernya teman nah pemanya ini kita ukur disini nanti polnya berapa ini coba lihat lihat ya teman lihat terus ini kita pakai multitester digital nanti mana gambar sebelahnya ini kumparan dalam ini kumparan luar luar ini luar kumparan dalam ini dalam disini dulu biar gambarnya sama ini teman bingung nah nah kumparan dalam disini kumparan dalam ini sekundernya tapi kecil ini teman untuk menggerak ini rotor oke teman pasti ada setempat ini yang kita potong disini kita ukur dulu kita ini sudah ada 20 terima di